Jadi kalau Velo di GAC ini sendiri, memang overall menyenangkan. Karena dari segi fasilitas itu sangat lengkap, terus juga ilmu-ilmunya up to date. Kesulitan selama program, guru-gurunya juga sangat baik sekali dan welcome. Apabila kita ada kendala di bagian apa, itu kita bisa diskusikan. Tapi di sini ternyata setelah dijalani itu sangat menyenangkan. Dan juga pelajaran yang kita dapat itu banyak, nggak hanya knowledge, tapi juga di soft skill. Halo Sobat JC, kali ini ketemu dengan saya. Dan ini, sehari ini kita akan sharing pengalaman dokter mengenai fellowship di JC I Hospitals and Clinics. Kali ini kita bakal ketemu, ngobrol langsung sama dokter dari JC Bali at Denpasar. Namanya dokter Anak Agung Ayudiah Citra Dewi, atau biasa di Sapa, dokter Gumwi. Halo, dokter Gumwi. Halo, Mas Zani. Dokter, apa kabar dokter? Kabar baik. Mas Zani gimana kabarnya? Aku baik banget. Sedikit gugup. Oke, dokter Gumwi, kita mau share nih. Kita mau dengerin sharing dokter soal fellowship di JC, dok. Gitu. Dokter, aku pengen tau, sebelumnya dokter di JC itu fellow apa sih dok? Kalau di JC, kebetulan saya mengambil fellow glaucoma. Gitu. Oke, fellow glaucoma ya? Iya. Boleh dong dokter, sharing pengalaman dokter nih, fellow di JC gimana? Apakah dokter ada pernah fellow sebelumnya? Terus apa aja sih yang dokter dapet nih di JC soal ilmunya? Guru-gurunya, fasilitasnya semuanya dokter, boleh cerita dok? Oke deh. Jadi kalau fellow di JC ini sendiri, memang overall menyenangkan gitu kan. Menyenangkan ya. Karena dari segi fasilitas itu sangat lengkap. Terus juga ilmu-ilmunya up to date. Jadi kita bisa mengembangkan diri juga disini. Kalau ada kesulitan selama program, guru-gurunya juga sangat baik sekali dan welcome. Apabila kita ada kendala di bagian apa, itu kita bisa diskusikan untuk selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya fellowship itu, memang di awal kita akan sulit karena pasti tiap orang mungkin berbeda. Tapi kalau kita kan ada penyesuaian diri dulu gitu ya. Tapi disini ternyata setelah dijalani itu sangat menyenangkan. Dan juga pelajaran yang kita dapat itu banyak. Nggak hanya knowledge, tapi juga di soft skill gitu selama fellow di JC ini. Oke, nah tuh sahabat JC, calon para fellow kalian udah denger kan apa katanya dokter gue tuh. Jadi kalian bakal dapet fasilitas yang up to date di JC. Selain itu juga dapet guru-guru yang terbaik lah gitu disini. Nah selanjutnya dokter aku mau nanya. Dari ilmu yang udah dokter pelajari nih selama fellow, bisa diterapin nggak sih? Nanti di JC Bali nih gitu. Gimana dokter? Jadi memang sih kalau misalnya kita bandingkan fellow disini kemudian dengan kelengkapan fasilitasnya, tentu saja nanti kalau kita kembali ke daerah itu mungkin ada beberapa fasilitas yang kurang lebih lengkap lah daripada di pusat gitu ya. Tapi disini kita enaknya sudah bisa mencoba. Jadi apapun update yang sudah ada di luar itu, kita sudah bisa coba disini. Jadi saat nanti ada pasiennya, kemudian juga perlu kita lakukan terapi seperti itu, kita sudah berkesempatan untuk mencoba hal itu. Jadi kita bisa mengupdate ilmu kita dan diaplikasikan di daerah kita seperti itu. Oke oke, jadi nanti kita punya dokter glukoma. Iya nih. Yang bagus. Expert dokter Gumwi ya, salah satunya. Iya dokter Gumwi, tadi kita bahas fellow, sekarang aku pengen tahu dok, soal glukoma sedikit aja. Waduh. Dokter, jadi glukoma tuh apa sih? Terus indikasinya gimana? Treatmentnya apa? Terus pencegahannya tuh dok, kalau boleh tahu gimana? Ini masih lagi ujian kan ya? Enggak dong, sama sekali enggak. Agak banyak. Enggak apa-apa. Boleh share ya? Jadi kalau glukoma itu memang dia tingkat kebutuhan yang paling banyak ya. Kedua di dunia maupun di Indonesia juga. Nah glukoma itu sendiri juga disebut si pencuri penglihatan nih. Kenapa sih dia disebut pencuri penglihatan? Karena dia silent. Jadi kadang-kadang orang sudah datang itu sudah stage-nya sudah di akhir. Jadi kerusakannya sudah terjadi lebih banyak. Itu kenapa mungkin yang bisa kita tengkankan pada pasien-pasien glukoma itu, selain untuk rutin untuk cek atau screening, itu bisa kita lakukan screening lebih awal. Mungkin saat usianya 40 tahun, kemudian apalagi ada riwayat keluarga dengan glukoma, itu bisa saja kita sarankan untuk melakukan pengecekan lebih awal. Karena nanti glukoma ini enggak hanya di saat itu saja, tapi nanti berbulan-bulan berikutnya kita harus treat dengan lebih agresif lagi. Jadi kita evaluasi lagi perkembangan dari pasiennya, di mana kalau glukoma itu kan artinya tekanan bola matanya tinggi kan. Jadi ekspektasi pasien dan ekspektasi kita itu harus kita bicarakan dengan pasien. Agar terapinya bisa lebih disesuaikan lagi dengan pasien. Nah aku pengen tahu sebenarnya glukoma bisa sembuh. Prosesnya gimana? Nah itu juga salah satu yang harus kita obrolin sama pasien. Karena kan kalau ekspektasi pasien apa sih? Pasti sembuh dong ya. Tapi enggak semua glukoma itu bisa kita bilang sembuh. Harus terkontrol gitu. Itu yang kita harus banyak ngobrol sama pasien. Jadi kita harus lebih aware lagi apakah pasiennya ini datang dari mana sih? Di luar daerah atau di sekitaran Jakarta? Kalau misalnya dari luar daerah apakah dia sulit untuk mencari akses untuk memerisakan glukomanya? Jadi kita juga pilihan terapi kita juga kita sharing kepada pasien. Apakah sudah sesuai target atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya glukoma itu bisa kita atasi di awal, kemungkinan sih progresnya ke depan akan lebih bagus. Terutama untuk quality of life pasien itu sendiri ya. Jadi glukoma itu enggak berhenti di saat dia datang. Tapi nanti sampai akhir juga kita perlu evaluasi ulang lagi gitu. Jadi enggak cuma sekali pasien datang ke kita dan kita harus lebih aware lagi apakah terapi yang kita berikan sudah sesuai gitu. Oke oke soal terhaku ya menarik. Dokter, aku pengen tahu nih. Dokter kan 6 bulan nih di Jakarta. Dokter menikmati ilmu fellowship di Jakarta. Itu pasiennya gimana dokter di Bali? Itu pasiennya gimana tuh? Pasti pada banyak. Yang nunggu dokter enggak sih? Mudah-mudahan ada ya yang nungguinnya. Tapi kalau misalnya memang beberapa sih kalau misalnya kita fellow, kan kita udah ada dokter-dokter lain yang belum backup ya. Apalagi di JSC Bali. Kebetulan di JSC Bali juga ada lebih dari 10 dokter-dokter yang ada di subspesialisnya masing-masing. Nah jadi kalau misalnya ada yang butuh memang perisa mata dan itu arjen harus diperiksa. Bisa langsung datang aja ke JSC Bali. Karena di sana sudah ada dokter-dokter yang sudah kompeten dan subspesialisnya lengkap juga. Jadi bisa saya arahkan langsung ke sana gitu. Sama aku pengen tau. Kan dokter nih punya caranya masing-masing buat treat pasiennya ya doknya? Dokter ada tips and trick untuk treat pasien ya? Gitu dok. Oke. Nah sebenarnya sih itu juga yang saya banyak pelajari ya di sini. Karena kan soft skill itu enggak bisa kita dapatkan dalam satu hari ya. Maksudnya di sini saya kebetulan kalau di glaucoma itu banyak ada dokter pengajarnya. Jadi setiap dokter itu punya gaya yang sendiri-sendiri. Tapi yang satu yang saya lihat memang beliau-beliau ini sangat concern dengan pasiennya. Karena kemudian kalau ada terapi yang ingin diubah atau terapi yang ingin kita switch dari obat-obatan ke surgery itu diperhatikan ataupun diinformasikan dengan baik. Karena kan kalau misalnya pada pasien-pasien glaucoma itu kita yang tadi saya bilang memanage ekspektasi ya. Setelah ini saya akan gimana sih dok? Setelah ini saya akan gimana sih dok? Jadi memang hal-hal tersebut yang perlu kita diskusikan karena glaucoma ini adalah suatu penyakit kronis yang akan panjang perjalanannya. Dan kita harus membuat bonding sama pasien itu. Jadi sebenarnya kalau sebagai dokter kita perlu tahu sejauh apa sih sama pasien gitu kan. Kita mungkin salah satunya juga harus memperhatikan apakah ada penyakit lainkah sama pasien ini. Kemudian apakah ada obat-obat yang rutin dipakai. Atau enggak nanti apakah ada keluarga yang menderita dengan penyakit yang sama gitu ya. Jadi bukan hanya kepo aja ya. Jadi bukan kepo ini pak kerjaannya apa gitu loh. Padahal kita penting banget untuk nanyain kerjaan pasien itu apa gitu kan. Karena sehari-hari apakah dia sering dengan komputer kah atau kegiatannya banyak di luar ruangan, nyetir mobil yang seperti itu kita juga harus evaluasi. Jadi kenapa? Karena kalau dia udah lapang pandangnya menyempit otomatis kalau dia nyetir mobil kan mungkin berbahaya. Yang hal-hal seperti itu kita mungkin harus bicarakan juga sama pasien gitu. Jadi soft skill yang saya dapat itu banyak sekali ya gitu. Dan mungkin mudah-mudahan saya nanti kembali-kembali bisa menerapkan hal itu ya. Karena kan banyak hal yang sebenarnya enggak ada di textbook. Gitu ya. Jadi kita oh oke. Karena memanajikan pasien itu sangat individual sekali. Jadi satu pasien itu sangat berbeda sekali. Meskipun mungkin secara garis besar itu kelihatannya sama gitu ya. Tapi di dalamnya itu dinamikanya sangat berubah-berubah gitu sih yang saya dapatkan di sini gitu. Iya, iya, iya. Oke jadi pasien memang beragam ya dok ya. Iya. Macem-macem. Yang aku petik nih satu. Jadi memang kalau dokter tuh perlu bonding yang kuat juga ya sama-sama pasiennya. Jadi supaya tahu ya pasiennya kayak gimana sih gitu. Terus treatment yang tepat kayak gimana. Gak hanya pakai obat gitu. Jadi kita harus servis yang baik gitu ke pasiennya. Iya. Soalnya kan kalau misalnya pasien, apalagi kalau DJC saya perhatikan banyak juga yang datang dari luar daerah ya. Tentu saja kita gak bisa expect dia akan datang lebih sering. Karena kan mungkin dia ada kepentingan lain di luar daerah. Cuman apakah pasien tersebut komplain terhadap pengorbatannya ini beneran dipakai atau enggak sih kan kita juga ini. Jadi apa, apakah ada kesulitan itu juga perlu kita tanyakan juga sama pasien. Apakah di daerah tersebut obat yang disitu tidak tersedia atau gimana. Disitu kita bisa untuk lebih ngobrol lagi sama pasien itu. Jadi kalau memang ada kesulitan di daerah tidak melatakan apakah kita switch atau bagaimana. Seperti itu bisa kita bicarakan lagi dengan pasien. Biasanya sih seperti itu. Yes, dokter Gungwi, terima kasih banyak. Atas sharingnya hari ini, dokter sebelum kita close ya, aku pengen nanya. Aku pengen nanya, setelah dokter 6 bulan nih fellowship di JSC, dokter tuh merekomendasi kan gak sih? Fellowship di JSC Hospital Science Clinic ini dok. Jadi kalau untuk teman-teman yang akan fellow, tentu saja saya akan merekomendasikan juga ya. Karena selain fasilitas di sini juga lengkap, kemudian ilmunya juga update. Kita juga punya kesempatan untuk mengembangkan soft skill kita. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk lebih percaya diri lagi untuk dalam menangani pasien-pasien gitu ya. Selain itu, kita juga memiliki kebebasan untuk berdiskusi kasus dengan para dokter-dokter, pengajar, setelah pengajar. Bukan hanya di divisi kita aja, tapi bisa lintas divisi. Jadi gak hanya di glaucoma aja. Karena di divisi glaucoma itu mungkin faktor risikonya sangat banyak ya. Jadi kita banyak juga bersinggungan dengan di bagian lain gitu. Jadi sangat open sekali dan sangat menyenangkan sih. Semoga apa yang dokter dapet, dokter pelajari selama fellowship di JSC ini, bisa dokter terapkan nanti di JSC Bali ya dok ya. Amin. Amin. Dokter boleh kali? Summary-nya di dok. Dari hasil kita podcast hari ini gimana? Untuk keseluruhan sih, untuk program fellowship ini sangat bagus dan baik ya. Terus banyak tindakan yang bisa saya kerjakan. Kemudian applicable juga kita kerjakan untuk di Bali nanti. Jadi sih sangat bermanfaat sekali selama 6 bulan ini. Tidak hanya knowledge, tapi juga soft skill juga. Kemudian banyak kita bisa lihat pengalaman-pengalaman guru-guru saya di sini gitu. Mungkin seperti itu. Oke, dokter Gungwi. Terima kasih banyak atas sharing-nya hari ini. Oke, sobat JSC. Kalian semua udah dengar apa yang udah di-sharing sama dokter Gungwi. Fellowship di JSC kayak gimana. Buat teman-teman yang mau daftar fellowship di JSC, kalian bisa mengunjungi halaman web www.jc.co.id. Nanti di sana bisa tinggal pilih Akademi JSC. Oke, teman-teman kita bisa sudahi podcast hari ini. Kalian bisa tonton dan jangan lupa follow and subscribe di channel YouTube JSC iHospitals and Clinics. Terima kasih banyak, sobat JSC. Bye-bye. 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 Bye-bye.